Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng kuatit ya Apa kabar kalian semuanya Semoga kalian semua tetap sehat Dan tetap dalam lindungan Tuhan yang ma'asa Kali ini gue akan menceritakan Atau ingin membahas 5 tanda penampakan pocong Jadi buat kalian yang baru pertama kalinya Menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe di bawah teman-teman Jangan lupa juga untuk klik tombol like Dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya Tanpa berlama-lama Langsung saja kita masuk ke Pembahasannya 5 tanda penampakan pocong Sebelum menampakan diri Pocong biasanya akan memberikan Tanda-tanda khusus pada mereka Yang akan ditakutinya Alam, baik hewan, ataupun perasaan kita Akan pekat terhadap tanda-tanda ini Dan secara otomatis Mengeluarkan efek stimulasi Dari gejala metafisika yang satu ini Berikut adalah 5 tanda umum penampakan pocong Di sekitar kita Yang pertama Timbulnya perasaan aneh Satu tanda-tanda yang paling sering muncul Sebelum terjadinya penampakan pocong Adalah timbulnya perasaan aneh yang luar biasa Hal ini terjadi Karena sosok pocong yang sudah datang Berhasil menyerap energi di sekitarnya Suhu ruangan menjadi lebih dingin Dan kaki gemetar adalah gejala metafisik Yang dapat langsung dirasakan oleh seseorang Yang akan melihat penampakan pocong Indah Febrianti Seorang indigo yang juga memiliki kemampuan Lebih dalam hal metafisika Menyebut jika seorang yang akan melihat penampakan pocong Juga akan mengalami sebuah gejala aneh pada penglihatannya Ketika ia telah sendirian Di rumah misalnya Ia akan merasa seperti ada yang mengawasinya Ia merasa tak sendirian di rumah Adanya perasaan itu Tentu membuat jantung berdebar Dan darah mengalir lebih cepat Dan secara langsung Membuat suhu tubuh meningkat Dan seperti ada bunyi Nying Berkepanjangan di telinganya Yang kedua Munculnya suara-suara yang aneh Selain memunculkan tanda-tanda berupa perasaan aneh Kehadiran pocong di sekitar kita Juga akan membuat telinga kita lebih pekah Suara-suara aneh Seperti orang tertawa Menangis Atau suara seperti orang berjalan Yang akan terdengar sangat jelas Suara yang timbul Juga biasanya berupa suara ketukan dinding Atau pintu dengan ritme teratur Sebanyak tiga kali Tujuh kali Atau sembilan kali Yang ketiga Bau-bauan yang tak biasa Aroma atau bau-bauan minyak-minyak mistik Menyeruak seketika dengan sangat kuat Menembus hitung kita Dan tercium sempurna merupakan tanda Bahwa handuk pocong yang akan muncul di atapan kita Adalah handuk pocong dari jenis-jenis Islam yang usil Sedangkan aroma bau busuk Adalah tanda dari awal kehatiran hantu beraula negatif Atau jin-jin kafir Yang keempat Benda-benda yang bergerak Tanda penampakan pocong yang lainnya Adalah adanya benda-benda yang bergerak seketika Tanpa disentuh apapun Benda yang bergerak sepontan ini Biasanya benda-benda yang tergantung di dinding Seperti pinggai foto, jam dinding, atau kalender Kadang-kali benda-benda kaca juga bergerak dengan sendirinya Ketika sosok pocong yang datang berasal dari jin Dengan kekuatan yang besar Yang kelima ada perilaku anjing menjadi aneh Anjing diketahui memiliki pendengaran yang sangat kuat Telinganya mampu menangkap suara yang ditimbulkan dari getaran-getaran rendah Getaran yang menantakan ketatangan pocong Dipertinya juga merupakan getaran dengan fekuensi rendah Anjing dalam hal ini Mampu menangkap gelombang suara tersebut Dan merasakan kehadiran sosok hantu berbalut kain kafan ini Perilakunya akan berubah Ia tiba-tiba menggonggong atau tiba-tiba meringkuk Sembari mengipas-ngipaskan ekornya dengan cepat Setelah 5 tanda-tanda yang aku jelaskan tadi Dan kamu alami Besar kemungkinan penampakan pocong akan segera kamu saksikan Namun jangan khawatir Jika mengalami hal ini Tetap tenang dan fokus Sebut dan ingatlah nama Tuhan Agar hantu itu segera pergi dan menghindar Ya itulah tadi teman-teman Beberapa tanda-tanda jika akan ada kemunculan pocong Apakah dari kalian semua atau yang pernah mengalaminya Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa juga untuk klik tombol like di bawah Dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya Dimanapun kita berada Sudah sepatutnya kita saling menghormati Dan tetap mengganggu satu sama lain Jaga perkataan, jaga perbuatan Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton